Halo guys, ketemu lagi dengan gue dosen kuliner Siang ini kita mau makan baso malang Baso malangnya ada di Jalan Palasari Jadi kalau ke arah sana itu ke Jalan Telaga Bodas Dan posisinya ini ada di Jalan Palasari nomor 21 Spanduknya kelihatan cukup besar sehingga kita gak mungkin kesasar gitu ya Kita cobain segimana enaknya baso malang seribu ras ini guys Let's go guys Terima kasih telah menonton Setiap hari Setiap hari Hari Minggu Jam berapa? Jam 10 pagi buka sampai jam? Sampai jam 7 sudah setiap hari ini Nah ini guys kita lagi lihat ini lagi membuat baso apa ini? Baso komplit Paket komplitnya Paket komplit Nah ini isinya ada Gorengan penja, gorengan mekar, gorengan bulat Gorengan mekar, gorengan bulat Nah ini maksus guys Kita lihat Ini kita tuangin ada baso-basonya Itu baso biasa ya Baso halusnya dua Baso halus Ada baso uratnya juga Ada baso urat guys Ada tahu baso Ini paket komplit disini Jadi buat kalian yang mau kesini Ini recommended banget So my So my Jadi ini semua asli dari malang Termasuk bahan bakunya Jadi dijamin beda sama yang pada umumnya dibanding guys Kita cobain Ini di go food Gram food udah ada Ada Udah ada ya Sama shopee juga Oh shopee udah ada Jadi buat kalian yang mager Bisa pilih dari ojek online Buat pesan baso malang seribu rasa Itu angin semuanya Biar tambah Nah guys ini makanan sudah komplit Baso malang seribu rasa Di jalan palasari bandung Jadi buat kalian yang belum tahu Ini baru buka sekitar dua bulanan Jadi masih baru Tapi Sudah rame Sudah banyak konsumennya Dan kali ini gue kebetulan Dapat kesempatan Buat nyobain di baso malang seribu rasa Nah ini tadi pesan ada Baso malang versi komplit Namanya baso komplit mitra Dan ini ada cuan keynya Dan ini ada pesan juga Betul-betul yang Ciri khas malang Yaitu Mie cuwi mie Ciri malang Dan jangan khawatir Semuanya disini halal ya guys Nah untuk yang pertama kali Kita harus cobain Yang paling recommendednya dulu disini Nah ini baso malang komplit mitra Jadi isinya Ini ada baso Baso halusnya Ini ada Baso uratnya Ada Ada baso tahunya Ada somainnya Dan ada yang kering-kering juga Nah ini ada baso gorengnya Dan dua Makanan lain yang goreng-lain Dan ini Pasti crispy Pasti crunchy guys Kita cobain Kuahnya dulu Kuahnya enak Kaldunya kerasa banget Ini pakai kaldu sapi guys Jadi bukan yang seperti Kuah baso standar-standar Pada umumnya Ini enak banget Supaya tambah mantap Jangan lupa Kita pakai jenuk depisnya Supaya tambah seger Supaya tambah seger Makan guys Basonya lempuk Bukan baso yang kebanyakan Aci gitu guys Jadi enak Lembut Ditambahin Ini baso uratnya Baso uratnya Gede Dan gak terlalu Lihat Jadi Masih enak Glosor ke sini Biasanya Ini kita Campur-campur Dengan Ada sambalnya Dan disini Untuk berbeda Dengan baso malang Yang biasa Jawa Bandung Ini ada cabai bubuknya guys Kita cobain Nah Coba mantap Ini ada ininya juga Dan ini Saos-saosannya itu beda Sama yang kita di Bandung Ini warnanya agak lain Nah Ini saus tomat Tapi beda banget Kita cobain Mantap guys Rasanya Jadi balance Enggak saling Mengalahkan Kuah kaldu sapi Ini tetap terasa Dan dari Saosnya Dan dari cabai bubuknya Juga saling mengungkapi Guys Keren guys Ini sombengnya enak Lembut guys Ini ada baso warangnya Baso warangnya Kita cobain Pakai sambal ini guys Kita cobain Sekalian Sekalian tumpah Ke kuah Ini Bakso gorengnya Kenyal Laginya Kerasa banget Mantap guys Ini recommended Kalian harus cobain Ke Bakso malang Seribu rasa Jalan Kalian Ini Menu Keduanya Menu Keduanya Ini adalah Cuan Ki Cuan Ki Biasanya Orang Rata-rata Tahunya Di Bandung Tapi ini Ada menu Di Bakso malang Seribu rasa Ini Jadi setelah Kita lihat Pembuatan makanannya Ini Banyak sekali Isiannya Ini Ada ininya Masih ada Baso tahunya Juga Dan ada kuahnya Juga berlimpah Dan ini Seperti Sukro Kita cobain Kita cobain Jangan lupa Pake jeruk nipis Supaya Tambah Mantap Kita Aduk Aduk Mantap Garing Garing Crispy Dicampur Dengan Kuah Mane Memang Kalau cuaca Lagi Begini Paling Mantep Kan Yang Panas Panas Kalau Kalian Tahu Silahkan Komen Di kolom Komentar Cuan Kitu Singkatan Dari Apa Guys Rangu Rangu Lispy Crunchy Kuahnya Enak Ini Biasanya Buat Ibu Ibu Yang Lagi Tingguin Anak Sekolah Ini Paling Cocok Sambil Makan Disini Sambil Ngerumpis Sambil Ngegosip Pake Sambal Sing Lada Kuah Nge Jeleton Aduh Mantap Menu Menu Ketiga Ketiga Dari Dari Basso Malang Seri Berasa Ini Ada Cu Malang Cui Malang Memang Ciri Khasnya Kota Malang Dan Ini Halal Jadi Kalian Tidak Usah Khawatir Ini Halal Isinya Ini Ada Mih Ada Sawinya Ada Sayaran Sawinya Dan Ini Ada Ayam Goreng Eh Goreng Tepung Ayam Goreng Tepung Kita Cobain Manis Minyak Lembuk Kenyal Enak Ada Nuansa Manisnya Dari Saos Ayam Seperti Saos Asam Manis Ini Akan Bisa Tambah Ada Acar Cacar Cengat Supaya Tambah Seler Tambah Mantep 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 Ini Mienya Recommended Jangan lupa Ini Lagi Kuah Buat Kalian Yang Males Keluar Rumah Ini Bisa Pakai Ojek Online Kesayangan Kalian Semua Silahkan Pesen Oke Oke guys Kita lanjut Makan dulu Nah Kalau sudah Kenyang Makan Baso Malang Makan Cumi Malang Di Baso Malang Seribu Rasa Ini Kalian Bisa Ngopi Ngopi Juga Sedang Teh Panas Ini Ada Kopi Ini Gelas Sudah Mirip Kopi Kopi Tiam Dan Ini Ada Yang Recommended Disini Ini Adalah Pisang Kipas Goreng Kita Cobain Ini Ini Paling Cocok Minum Kayak Begini Yang Panas Panas Dan Cermilan Yang Crispy Goreng Manis Mantap Kita Cobain Pisang Kipas Cermain Masih Panas Mantap Crispy Kulitnya Pisangnya Manis Tidak Terlalu Lembek Sangat Tocok Oke guys Segitu Makan Makan Sama Dosen Kuliner Di Baso Malang Seribu Rasa Jalan Palas Hari Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Comment Jangan Lupa Like Dan Yang Paling Penting Silahkan Share Video Ini Supaya Teman Teman Yang Lain Dapat Referensi Makanan Enak Lain Thank You Guys